Lah kok sekarang maunya digituin, ya enggak lah, enak aja, terus pori, saya udah bilang mau ketemu kak pori aja sampai hari ini gak diterima, ya biarin dah. Kali kak porinya juga rada-rada, rada-rada gemeter kali. Loh ya ngapain sih orang ngerima saya aja, saya enggak makan orang kok. Kan saya ingin mau nanya, saya ingin tahu argumentasinya beliau bahwa kok yang saya bilang saya warga negara sah, rakyat saya tentu juga sah, partai saya juga sah. KPU memberikan keputusan, kita boleh ngikut pemilu, ya terang dong saya boleh nanya, kenapa kok gue aja yang digubrek-gubrek gitu loh. Ya ini kan kalian gak berani ngomong, ibu aja ngomong relax, ya saya gak punya beban. Nah apa, terus mau di apa, mau ditarget, mau ditangkap, apa dunia gak akan gorek, presiden, republik Indonesia kelima gitu. Saya ini banyak temen loh, bukannya mau ngomong loh, di dunia ini saya banyak temen loh, gimana gue kan diem aja gitu loh. Mereka nih semuanya pada nanya loh, mega, what happened in your country? Emangnya terus aku pikir, ngapain nanya sama gue ya, musti ngamain yang lain dong. Iya karena apa ini? Iya ada pemimpin yang tidak mampu menahan gelora kuasanya, Sehingga melakukan segala cara, termasuk menggunakan instrumen negara dan sumber daya negara, adu gawat.